Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Zodiac yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari Kamis Tanggal 26 Mei Tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari Kamis Tanggal 25 Mei Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada Dua dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Zodiac pertama yang akan Mendapatkan keberuntungan pada hari Kamis Tanggal 26 Mei Tahun 2022 ini Adalah teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di sini ada kartu King of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Sun Artinya apa? Terlepas dari berbagai macam perkara Terlepas dari berbagai macam Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu cukup tenang ya Di dalam menyikapi beberapa hal yang memang ada Di dalam kehidupan kamu Karena ya di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu memang cukup tenang Menghadapi masalah apapun yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan tentu saja di sini Kamu betul-betul dalam kondisi yang baik Kamu betul-betul dalam kondisi yang cukup mampu Untuk menuntaskan dan juga menyelesaikan Masalah-masalah yang timbul Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya teman-teman Sagittarius Di sini kamu harus bersyukur Ada keberuntungan yang di mana Kamu dapatkan di dalam menghadapi permasalahan Dan kemudian di poin yang kedua Ada pencerahan yang cukup baik juga Yang didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Karena apa? Karena posisinya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga akan mengalami pencerahan yang cukup baik Di dalam kondisi keuangan kamu Kenapa? Secara posisi materi Secara posisi keuangan Untuk teman-teman Sagittarius Kamu masih merasakan Ada kondisi yang cukup baik Kondisi yang cukup bagus Ada pemasukan yang lancar Dan juga di satu sisi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu mampu Untuk mencegah terjadinya Beberapa potensi pengeluaran-pengeluaran Yang cenderung tidak terkendali Di dalam kondisi finansial kamu Yang terutama Dan kemudian Di keberuntungan yang terakhir Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi hubungan asmara Secara posisi hubungan asmara Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu berada dalam satu keadaan yang cukup baik Kamu berada dalam satu keadaan yang cukup bagus Yang dimana memang kita bisa melihat ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus bersyukur Karena memang dalam posisi saat ini Teman-teman Sagittarius Hubungan asmara kamu Bisa dikatakan BPS alias baik-baik saja Sehingga dari tiga poin inilah yang memang bisa kita katakan melatar belakangi keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan kemudian Zodiac yang kedua yang akan mendapatkan keberuntungan adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini ada kartu Three of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya di sini ada kartu The Star Di sini memang ini rempet-rempet antara teman-teman Capricorn atau teman-teman Aquarius Yang akan mendapatkan keberuntungan pada hari Kamis ini Karena memang posisinya untuk teman-teman Capricorn dan teman-teman Aquarius Lebih spesifik kepada kamu yang lahir di bulan Januari Terutama bagi kamu yang lahir di bulan Januari Memang pada hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 ini Ada beberapa situasi yang cukup baik Ada beberapa situasi yang cukup lancar Entah kamu yang memiliki Zodiac Capricorn Ataupun kamu yang memiliki Zodiac Aquarius Di sini ada beberapa rezeki-rezeki yang cukup baik Yang memang bakal kamu rasakan Yang bakal kamu terima Terutama di dalam posisi finansial kamu Karena ada rezeki-rezeki yang bagus Ada rezeki-rezeki yang tak terduga Yang besar kemungkinan Bakal kamu dapatkan bagi yang lahir di bulan Januari Secara posisi keuangan Dan kemudian di sisi yang lain Terkait dengan posisi usaha dan juga pekerjaan Memang pada hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 ini Masih ada beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang timbul Masalah-masalah yang terjadi Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Tetapi ya di sini teruntuk teman-teman yang lahir di bulan Januari Entah kamu Aquarius ataupun Capricorn Selalu saja ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi Dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Dan kemudian di keberuntungan yang terakhir Bisa kita katakan secara ketenangan emosi Artinya apa? Ketenangan emosi memang betul-betul menjadi sisi yang cukup bagus Menjadi posisi yang cukup baik Yang dimana kamu dapatkan secara posisi emosi kamu Bahkan secara hubungan asmara pun Meskipun ada beberapa perkara Ada beberapa permasalahan Kamu mampu mengendalikan emosi kamu dengan sebaik-baiknya Jadi ya dengan kondisi seperti inilah Yang memang bisa kita katakan Melatar belakangi keberuntungan yang bakal didapatkan oleh teman-teman Capricorn Ataupun teman-teman Aquarius yang memang kelahir di bulan Januari Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya yang akan mendapatkan keberuntungan Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kenapa teman-teman Taurus? Di sini ada kartu The Lovers Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten of Swords Nah ini representasinya apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Di sini memang secara posisi usaha Secara posisi pekerjaan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu mengalami beberapa perkara Mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dalam usaha dan juga pekerjaan Tetapi di sini selalu saja Selalu saja Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu berada dalam keadaan yang dimana kamu mampu menyadari Kamu ada kemampuan yang baik Kamu ada usaha yang sudah cukup maksimal Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Zodiac Taurus Mohon maaf Di sini kamu berada dalam satu keadaan yang dimana Harus senantiasa bersyukur dengan rezeki-rezeki Yang dimana kamu mampu menyelesaikan masalah yang terjadi Di dalam usaha kamu dan juga pekerjaan dengan sebaik-baiknya Dan tentu saja kamu harus waspada juga Karena besar kemungkinan secara posisi usaha dan juga secara posisi pekerjaan Teruntuk teman-teman Taurus Kamu juga akan menemui beberapa masalah-masalah yang tak terduga Yang terjadi pada hari Kamis ini Jadi ya kamu juga harus bersyukur Tetapi juga harus hati-hati Terkait dengan potensi masalah yang bakal terjadi Dan kemudian secara posisi hubungan asmara Secara posisi hubungan asmara Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Disini kamu juga harus senantiasa bersyukur Karena setidaknya secara hubungan asmara Ada peningkatan-peningkatan yang cukup progresif Ya ada pemahaman yang baik Ada pengertian yang baik Yang dimana bisa kamu rasakan Di dalam hubungan asmara kamu Dan bahkan disini saya melihat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga harus senantiasa bersyukur Masih berada dalam satu keadaan yang baik juga Menyikapi masalah-masalah yang terjadi Di dalam hubungan asmara kamu Kamu mampu untuk bisa menjaga emosi kamu dengan baik Dan juga mampu menjadi problem solving Di dalam permasalahan yang terjadi Dalam hubungan asmara kamu Dan terakhir secara posisi keuangan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Setidaknya kamu pada hari Kamis Tanggal 26 Mei tahun 2022 ini Masih ada situasi yang cukup baik Yang dimana kamu betul-betul mendapatkan Kondisi yang cukup sempurna Di dalam posisi keuangan kamu Meskipun ada beberapa pengeluaran Tetapi pada hari Kamis ini Kamu masih merasakan Ada beberapa macam pemasukan-pemasukan Yang luar biasa Di dalam kondisi finansial kamu Nah dari alasan-alasan inilah Yang memang bisa kita katakan Melatar belakangi Situasi keberuntungan-keberuntungan Yang bakal diterima Ataupun didapatkan Oleh teman-teman Taurus Pada hari Kamis Tanggal 26 Mei tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang keempat yang akan mendapatkan Keberuntungan adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini ya Di sini ada kartu Two of Pentacles Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Dead Artinya apa? Keberuntungan yang pertama Secara posisi materi Secara posisi keuangan Memang teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Secara kondisi materi Secara kondisi keuangan Kamu masih merasakan Ada situasi yang cukup baik Ada situasi yang cukup lancar Terkait dengan posisi Rezeki kamu Tetapi ya jangan lupa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus mampu Untuk menjaga Menjaga keseimbangan ya Di dalam posisi finansial kamu Karena ya at least Terlepas dari hal apapun Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Menjaga situasi yang tetap bagus Di dalam kondisi keuangan kamu Jadi ya keseimbangan adalah hal yang penting Yang harus diperhatikan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Terlepas dari keberuntungan Secara kondisi finansial kamu Dan kemudian di keberuntungan yang kedua Terkait dengan usaha dan juga pekerjaan Meskipun ya menguras tenaga Menguras emosi Apa yang terjadi di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini saya sampaikan Kamu berada dalam satu keadaan Yang dimana Mampu menetralkan ya Posisi emosi yang ada Di dalam kehidupan kamu Dengan sebaik-baiknya Sehingga apa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu harus senantiasa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Karena masih dalam kondisi yang cukup bagus Untuk mengantisipasi Dan juga menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan yang ada Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya secara usaha Dan juga secara posisi pekerjaan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu betul-betul bisa merasakan Ada hal yang baik Dan juga ada hal yang luar biasa Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Di keberuntungan terakhir Memang masih seputar Hubungan asmara ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Secara posisi hubungan asmara Kamu berada dalam Satu keadaan yang cukup baik Satu keadaan yang cukup bagus Karena ya memang posisinya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini saya melihat Kamu memang cukup dewasa sekali Di dalam menyikapi beberapa hal Ataupun beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi hubungan asmara kamu Jadi ya dengan posisi inilah Yang memang bisa kita katakan Bakal menjadi Keberuntungan-keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini pada hari Kamis Tanggal 26 Mei Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang kelima Yang akan mendapatkan Keberuntungan adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer ya Cukup urut ya Berurutan ya Di sini ada kartu Seven Oswald Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu S Oswald Nah ini representasinya apa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di poin yang pertama Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Terlepas dari hal apapun Teruntuk teman-teman Leo Memang kamu di hari Kamis Tanggal 26 Mei Tahun 2022 ini Sedang berusaha Untuk menghadapi Keadaan yang Dimana kamu pengen Semua perkara itu Selesai sekaligus Tetapi ya Kamu sadar dengan Kemampuan yang ada Di dalam diri kamu Sehingga Kamu sadar Tidak mau memaksa Diri kamu terlalu keras Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer ya Karena situasinya Teruntuk teman-teman Cancer Di sini kita lihat Memang kamu berada Dalam satu keadaan Yang mungkin Hampir-hampir mirip ya Dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Menghadapi masalah Tetapi kamu harus bisa Teratur Menyelesaikan masalah-masalah Yang terjadi Dengan sebaik-baiknya Sehingga Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Terutama bagi kamu Yang lahir di bulan Juli Memang kamu harus Sedikit bersabar Menghadapi masalah-masalah Yang terjadi Jangan sampai Ada beberapa emosi Yang terlalu berlebihan Pada hari Kamis ini Yang nantinya Malah akan bisa Mengganjal Posisi permasalahan Yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan bagi kamu Yang lahir di bulan Juli Terutama Yang memiliki Zodiac Cancer Ataupun Zodiac Leo Di sini saya sampaikan Hati-hati Dengan masalah-masalah Yang masih berkibar Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Selesaikan satu persatu Supaya tetap menjaga Sisi keberuntungan Yang kamu dapatkan Secara penyelesaian Permasalahan Dan kemudian Keberuntungan secara Keuangan Atau keberuntungan Secara posisi Materi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Atau teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di sini saya sampaikan Kamu berada dalam Satu keadaan Yang cukup bagus Kamu berada dalam Satu keadaan Yang cukup baik Yang dimana Untuk teman-teman Cancer Ataupun teman-teman Leo Yang lahir di bulan Juli Kamu masih mengalami Situasi yang cukup baik Dan juga Situasi yang cukup lancar Di dalam kondisi Finansial kamu Tetapi hati-hati Ini adalah fase akhir Di bulan Mei Tahun 2022 Jadi ya Sebisa mungkin Kendalikan posisi Keuangan kamu Dengan sebaik-baiknya Jangan sampai Terlalu ceroboh Dan juga Terlalu banyak Terlalu banyak Pengeluaran-pengeluaran Yang nantinya Malah bisa mempengaruhi Stabilitas Di dalam kondisi Keuangan kamu Jadi ya Dengan posisi ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Dan juga Zodiac Leo Terutama yang lahir Di bulan Juli Memang masih akan Mendapatkan Keberuntungan Hanya saja Teruntuk teman-teman Cancer Secara posisi hubungan Asmara tidak terlalu Beruntung Karena memang masih ada Gejolak-gejolak Masalah yang terjadi Di dalam kehidupan Kamu Berbanding terbalik Dengan teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kenapa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Masih ada Sisi kedewasaan Yang mampu Kamu terapkan Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Sehingga ada situasi Yang cukup bagus Ada situasi Yang cukup baik Yang dimana Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu bisa Untuk menjaga Situasi yang tetap baik Situasi yang tetap positif Di dalam Kehidupan kamu Dan inilah Alasan yang mendasari Teman-teman yang lahir Di bulan Juli Baik kamu cancer Ataupun teman-teman Leo Beruntung Pada hari Kamis 26 Mei 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang terakhir Yang akan mendapatkan Keberuntungan Adalah teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Disini ada kartu Five of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu The High Prestige Ketika teman-teman Mengikuti ya Setiap hari di channel Zodiac Garian Libra ini kan Sedang dalam tahapan Menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Tetapi disini Yang harus dipahami Teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Adalah disini Setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu berada Dalam satu Fase Kamu berada Dalam satu Keadaan Yang dimana Di hari Kamis Tanggal 26 Mei Tahun 2022 Ini kamu mampu Kamu bisa Untuk Menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Masalah-masalah Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Walaupun belum semuanya Tetapi setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu berada Dalam satu Keadaan yang baik Kamu berada Dalam satu Keadaan yang Cukup bagus Yang dimana Kamu menemukan Kunci Dari setiap Perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Teruntuk teman-teman Libra Keberuntungan pertama Adalah ketika Kamu sudah mulai Mampu menemukan Pokok-pokok Permasalahan Yang harus Kamu tuntaskan Di dalam Kehidupan Teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Dan kemudian Di poin yang selanjutnya Yang melatar Belakangi Keberuntungan Bagi teman-teman Libra adalah Secara kondisi materi Secara kondisi Keuangan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Secara kondisi materi Secara kondisi Keuangan Walaupun ya Di hari kamis ini Ada banyak Pengeluaran Tetapi setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu masih merasakan Ada satu Posisi yang cukup Baik Di dalam kondisi Keuangan Kamu Yaitu ada rezeki Yang tak terduga Yang besar kemungkinan Bakal dirasakan Oleh teman-teman Libra Pada hari kamis ini Ditambah lagi Secara posisi Hubungan asmara Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu berada Dalam satu fase Yang cukup baik Kamu dalam fase Yang cukup bagus Masih merasakan Situasi yang positif Di dalam hubungan Asmara kamu Jadi alasan inilah Yang mendasari Keberuntungan Bagi teman-teman Libra Pada hari kamis Tanggal 26 Mei Tahun 2022 Ini Dan inilah Gambaran 6 Zodiac Yang mendapatkan Keberuntungan Atau mungkin Bukan 6 ya Tapi 8 8 Zodiac Yang akan mendapatkan Keberuntungan Pada hari kamis Tanggal 26 Mei Tahun 2022 Ini Semoga bisa membantu Menjadi motivasi Dan juga menjadi referensi Resonat tidak Resonat Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadi Diningrat Rahayu Sakung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh